musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel layo berkebun channel yang membahas seputar dunia berkebunan pada kesempatan kali ini kami ingin coba membahas tentang pupuk mikro pupuk mikro ini adalah merek dari meroke yaitu Vitoflex nah apa saja kandungan dan juga cara penggunaan pupuk mikro Vitoflex ini langsung saja kita coba bahas ya sobat disini kita bisa lihat keterangannya meroke Vitoflex adalah pupuk mikro dalam bentuk powder atau serbuk ya sobat ya yang berkualitas tinggi sangat mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman cara menggunakan pupuk ini adalah dengan menyemprotkan ke daun tanaman untuk mengatasi kekurangan unsur hara seperti mangan, zinc, besi, boron, tembaga, dan molibdenum sebagai faktor pembatas pada tanaman dalam meningkatkan hasil dan kualitas produksi tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman perkubunan, dan tanaman pangan pupuk Vitoflex ini aman diaplikasikan bersamaan dengan insektisida, fungisida, dan pupuk daun lainnya nah jadi fungsi dari pupuk mikro ini adalah pupuk tambahan ya sobat ya yang berfungsi untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi tanaman untuk cara penggunaannya bisa sobat larutkan ke dalam air, kemudian disemprotkan ke daunnya, daun tanaman dan untuk kandungan unsur hara dari pupuk Vitoflex ini adalah mangan sebanyak 7%, besi 2,5%, tembaga 2%, molibdenum 0,1%, zinc 5%, dan juga boron 2% untuk dosis atau takaran yang dianjurkan yaitu 75-100 gram per hektare area 25 gram per 200 liter air atau 1 gram serta 2,5 gram per 20 liter air atau 1 tanki sprayer dan untuk interval penyemprotan yaitu 2 minggu sekali nah jadi pupuk ini beratnya adalah 2,5 gram ya sobat ya jadi bisa dilarutkan ke dalam 20 liter air atau 1 tanki sprayer jadi sangat lumayan banyak ya ininya airnya jadi sedikit pupuk ini bisa untuk banyak air atau banyak tanaman nah sekarang kita coba buka seperti apa pupuk mikro Vitoflex ini nah ini ya sobat ya bentuknya seperti ini serbuk dia berwarna ada warna hijau-hijau sedikit ada warna kuningnya juga agak kecoklatan ada juga warna putih-putihnya ini karena ini adalah campuran dari pupuk-pupuk yang sudah disebutkan tadi komposisinya jadi warnanya berbeda-beda ya sobat ya makanya disebut juga pupuk mikro majemuk majemuk itu maksudnya adalah banyak atau tidak tunggal nah sekian dulu sobat untuk penjelasan tentang pupuk Vitoflex ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh